Belanja sesuatu dan bayarnya pakai cicilan, yes or no? Di negara maju itu, banyak cicilan ditawarkan ke customers. Menariknya, banyak orang yang tertarik untuk ngambil cicilan, tapi apakah sebaiknya semua cicilan itu diambil? Apakah semua cicilan ini menarik? Salah satu cicilan yang sedang diambil di negara maju adalah cicilan smartphone. Hampir setiap tahun, perusahaan smartphone meluncurin jenis atau produk mereka dari generasi yang baru. Ini ngebuat kita harus ngikutin perkembangan teknologi smartphone sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak perusahaan telco membandling kuota pulsanya dengan sedikit tambahan cicilan untuk dapetin smartphone terbaru. Ini jelas jadi mempermudah seseorang untuk dapetin cicilan smartphone beserta dengan pulsanya. Mereka jadi lebih gampang membatasi keperluan pulsanya karena membayar pulsa dan cicilan smartphone rutin dengan angka tertentu. Selain itu, angka yang dibebankan pun udah diukur sama perusahaan penjamin bahwa yang ambil cicilan ini mampu membayarnya. Cicilan antara smartphone lama dan baru pun biasanya nggak terlalu jauh harganya. Nah, gimana dengan barang yang nggak rutin kita gunakan? Anggap saja seperti cicilan perabot rumah. Mungkin untuk hal ini, kita memang harus ngitungnya dengan cermat. Karena setiap perabot belum tentu kita butuh dan belum tentu juga kualitas yang baik itu harganya mahal. Begitu juga sama cicilan lainnya, seperti mobil atau rumah. Kalau kita ngikutin persentase dari dirjen keuangan, maka ada istilah 50%, 30%, dan 20%. 50% pendapatan bulanan kita itu sebaiknya untuk kebutuhan sehari-hari, 30% keinginan atau foya-foya, dan 20% untuk tabungan. Untuk cicilan yang sekunder seperti perabot rumah, sebaiknya kita menggunakan 20% dari gaji kita. Kecuali untuk cicilan yang jadi kebutuhan seperti pulsa dan smartphone, atau bahkan sepeda motor hasil konversi dari ongkos kendaraan umum. Kamu punya strategi sendiri buat belanja pakai cicilan, tapi ngatur keuangan tetap sehat? Coba share dong! Terima kasih telah menonton!